Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akhidah, tafsir Al-Quran, fikir, hadith, dan siroh nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official, bersama menebar kebaikan, tawhid, dan sunnah. Pertama sekali, kalau bisa kita nasihati. Kalau memang dia tidak menerima nasihat kita sendiri, kita cari orang yang dia dengar. Siapa yang dia dengar? Misalnya yang mengangkatnya menjadi imam siapa? Nah kita maksudnya dari situ, jangan langsung nasihati dia. Itu yang pertama, nasihati bahwa ini imam kalau dia sholat, bisa batal orang sholatnya nanti. Karena tidak ada Tuma Nina. Tuma Nina itu kan rukun sholat. Tidak ada sholat kalau tidak ada Tuma Nina. Tidak ada sholat kalau tidak ada Tuma Nina. Karena Nabi yang perintahkan, di orang yang salah sholatnya, Kata Nabi SAW, ketika memerintahkannya, mengajaknya dari awal, Kalau kamu sholat, maka bertakbirlah. Kemudian pada saat rukun, kata Nabi Aba, Kemudian kamu rukun sampai Tuma Nina. Jadi Nabi memang bilang begitu, kamu rukun sampai Tuma Nina. Siapa yang rukun tanpa Tuma Nina? Tidak ada sholat baginya. Tidak ada sholat baginya. Jadi kita nasihati, jalurnya jangan langsung kita. Cari orang yang dia mendengar kepadanya. Itu yang pertama. Kalau dia mendengar, Alhamdulillah, kalau tidak, Maka doakan hidayah, untungnya kita kalau bisa cari masjid yang lain. Karena nasa sholat seperti itu. Cari masjid yang lain. Apalagi di Makassar ini kan dekat-dekat masjid. Alhamdulillah. Jangan, ya hanya di situ saja. Cari tempat yang sholatnya baik dan donat. Itu ruwallah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton!